Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Buya Izin bertanya Buya Beberapa hari yang lalu ada kejadian ibu hamil yang sudah mendapat rujukan untuk operasi cesar Akan tetapi pihak rumah sakit tetap memaksakan untuk lahiran normal Dan akhirnya pada pembukaan tujuh kepala bayi sudah keluar Akan tetapi badannya tidak bisa keluar Menyebabkan bayi meninggal dan akhirnya pihak rumah sakit memotong kepala bayi tersebut Yang ingin saya tanyakan Buya Apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang zolim Dan tolong nasihatnya Buya untuk pihak rumah sakit dan juga keluarga bayi Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petunjuk dari Kalau kita bicara tentang rambu-rambu dari Allah Petunjuk dari Allah adalah Dalam segala hal hendaknya kita serahkan kepada ahlinya Biarpun ustadz Kalau urusan medis gak bisa ngomong dia Kalau sudah kata dokter di operasi Ya operasi Percaya Gayanya Saya tawakal biar lahir normal Tawakal itu ada usahanya dong Saya ustadz tidak mengerti apa-apa Dalam urusan dokteran Gak usah maksain deh Ngalain dokter Ya salah dong Bukan bagiannya kok Sudah itu akan menjadi musibah petaka itu Kalau kita sudah Keluar dari bagian kita Maka kami himpoh kepada semuanya Jika itu urusan medis Apakah atau dokter patuhi deh Ada pun masalah ada keraguan Anda bisa bertanya Kena dokter yang kedua dan ketiga Tapi setelah ada kesepakatan di dokter Untuk mengambil satu tindakan Anda denger Gak usah sok bahasa tawakal Tawakalan deh Sebab dokter itu Dengan ilmunya itu Juga termasuk Tibunabawi Jangan Jangan sok dengan Tibunabawi Hanya madu dengan itu saja Tibunabawi adalah Cara berubat yang diajarkan nabi Dan ilmu kedokteran itu sendiri Mereka belajar Wah kayak riset segala macam Dan segala Wah itu panjang kisahnya Dan itu juga diajarkan nabi Makanya kalau kita menggunakan madu Habasodak Sah Tentunya ada beberapa hal yang harus Melalui aturan medis Dan sudah ada Dan gak apa-apa kita ke situ Mungkin ada yang berkata Wah nanti saya dibohongi dan sebagainya Itu bukan salahnya ilmu medis Salahnya manusia Kalau urusan bohong Jadi ustad bohong juga ada Peturang jualan toko bohong juga ada Dokter bohong juga ada Bukan bagian itu Ya cari yang gak bohong dong Ada berkata Seharusnya gak perlu dioperasi Tapi akhirnya dioperasi Dari mana kamu bertahu bahasa itu Seharusnya tidak dioperasi Kata dokter yang disana Dokter disana yang melihat Perkembangan penyakitnya Enggak Lah itu bohong Gak boleh dia menfitnah begitu Menyalahkan dokter yang ini Pada akhirnya nanti Jadi gak usah pakai Jadi kalau sudah Petunjuk dokter Tidaknya dipatuhi Petunjuk dokter Gak usah Sok bahasa tak wakal Tak wakalan Membahayakan itu Gak boleh Karena Allah menghadirkan Ilmu kedokteran itu Untuk kemasalahan umat Bahkan belajar ilmu kedokteran Fartu kifayah Fartu kifayah Kalau gak ada dosa semuanya Alhamdulillah ada orang Mau belajar dokter Padahal kalau bayangin Belajar dokter Susahnya setengah mati Waktunya juga panjang Dan capeknya luar biasa Urusannya bukan orang yang Terlalu senjung Urusan dokter itu Sama orang yang cemberu terus Berat banget jadi dokter Kalau kita ustad Masih sering ketemu santri Senyum Masya Allah Tapi ustad Masya Allah Kadang-kadang pasiennya Ngamuk-ngamuk Teriak-teriak Dan sebagainya Berat jadi dokter Baik Nah Di dalam perhal yang ditanyakan Kalau sudah kata Dokternya harus disesar Masa Tidaknya dipatuhi Itu semuanya Yang memaksakan Dengan cara normal Sementara Menurut medis Adalah Tapi kata rumah sakit Rumah sakitnya itu rumah sakit Atas Rumah sakitnya itu siapa Kan ada manusianya Kalau rumah sakitnya dokter juga Yang gak dolim Artinya Mungkin Kan Ijtihadnya dokter satu Harus disesar Ijtihadnya dokter yang satu lagi Bisa normal Nah kalau yang menganjurkan normal Itu adalah sesuai dengan Ijtihadnya Usaha semaksimal mungkin Dari ilmunya sang dokter Yang gak dosa Tidak dikatakan dolim Karena sudah berusaha Tapi kalau duanya Acak Na'udzubillah Gak jelas Dolem dia Kuncinya disitu Tinggal kejujuran saja Nah ini semuanya Dan kami himu Kepada siapapun Ya jangan antipati Dengan ilmu kedokteran Kalau anda misalnya Ini adang-adang Ada gem-geban Yang menyuruh Tibu Nabawi Jadi anti dokter Enggak Sama-sama Saling mendukung dong Misalnya kita pakai herbal Tibu Nabawi Tapi untuk Mengataui tentang penyakitnya Dan cara-cara pengobatannya Harus melalui Medis dong Lab dan sebagainya Baru masalah pengobatan Oke lah dengan herbal Dengan ini Tapi dipastikan dulu dong Penyakitnya Sebetulnya ini bisa menjadi Ilmu kerjasama yang baik Bukan saling merendahkan Merendahkan Saya dikasih madu Senang minum madu Bismillah Nabi pernah minum madu Tapi kadang kita harus perlu juga Bertanya kepada ahlinya dokter Karena dokter itu belajar Nah ilmu herbal ini adalah Sah saja Herbal itu adalah Ilmu kembali kepada kebiasaan Nenek moyang Kalau saya sakit perut Sampai hari ini Pakai herbal dulu Karena sudah kebiasaan Pakai kunir Saya campur madu Saya minum Selesai Tapi 4 hari gak selesai Kembali ke dokter juga Batuk dulu Saya kasih kecap Sama batuk Sama apa Jeruk Selesai Cuma kadang-kadang ada batuk bandel Kedokter juga Nyampe pakai dua-duanya Gak usah pusing Jangan sombong deh Lah kalau sombong Jadi korban begitu tuh Saya gak mau kedokteran Dokter pun juga boleh komentar Tentang herbal Tapi jangan sampai Merendahkan Madu dan sebagainya Cuma ada misalnya Sebuah penyakit Bukan mohon maaf Tidak semua Penyakit boleh diminum madu Biarpun nabu Mabu adalah obat Segala penyakit Tapi tidak semua penyakit Boleh diminum madu Kata dokter Pak Jangan minum madu dulu Bukan berarti dokternya Kurang ajar sama nabi Ini kan kurang ajar Wah ini dari nabi Darusullah Serem banget Nabi diadu-adu Ya menuduh Tentunjuk dokter Ya gak apa-apa Kalau gak minum madu Jangan minum madu dulu Bukan berarti madu Tidak bermanfaat Memang saat itu Jangan minum madu Sah-sah aja Kesombongan Ya gak boleh Nah akhirnya Munculnya kesombongan Tim medis ini Baik tim medis yang herbal Yang tim bun nabawi Atau yang lainnya Akan menjadikan korban Kayak tadi itu Yuk kita insyaf saja Ya Kalau memang kata dokter Harus dilakukan operasi Lakukan operasi Cuman Tetap operasi itu Kalau bisa Harus beberapa referensi Dan di saat Anda mencari Beberapa referensi Jangan Perasa gak buruk Contoh Pergi seorang dokter Dokter A Mengatakan operasi Tentunya Anda harus Pakai pertimbangan Dokter yang lain lagi Sebab dokter itu Juga bericida dengan ilmunya Dokter kedua Ternyata tidak Apakah itu berarti Dokter yang pertama salah Ya enggak Dokter pertama mengatakan Operasi Ya karena ilmunya Kita sudah seuton Dokter pertama itu Karena senang duit Kalau gak operasi Gak dapat duit Kita sudah seuton Sama orang Makanya gak sembuh-sembuh Menyakit ya Ya tinggal Kalau Anda percaya Dengan dokter yang kedua Ya sudah Anda ikut yang kedua Gak usah operasi Kalau ternyata ada apa-apa Gak dosa Karena Anda ikut dokter Dolem Ya enggak Karena Anda ikut dokter Atau sebaliknya Anda ikut operasi Ternyata salah Gak dosa Karena ikut dokter Itu saja selesai Jangan sombong deh Kalau sakit Kepada ahlinya ya Jangan kepada yang tidak ahli Bahaya nanti Urusan penyakit Itu urusan penyakit fisik Urusan ilmu agama Apalagi Kalau ingin bertanya Ilmu agama Bertanyalah kepada ahlinya Ilmu medis saja Harus hati-hati Apalagi ilmu agama Cuman sekarang ngawur Ilmu agama Bertanya Bukan kepada ustad Yang jelas Tapi bertanya Kepada ustad Google Ngawur Hasal saja Browsing Diambil Difatwakan Itu bahaya Menjurumuskan itu nanti Kecuali Yang punya web Jelas Ini webnya ustad Fulan Ustaz Fulan Itu jelas Liar kadang-kadang Asal ambil saja Bahaya itu Semoga Allah menjaga Iman kita Hati kita Jasad kita dijaga oleh Allah Wallah Lambis Soab